Kita masuk pada halaman 27, pengayaan, pahlawan paralimpik. Paralimpik ini adalah ajang pertandingan olahraga ya, khusus pertandingan olahraga berbagai nomor untuk atlet penyandang disabilitas, baik itu disabilitas fisik, mental, atau sensoral. Nah ini latar belakang, ini gambar 110, Liani Oktila Ratri, satu dari pahlawan paralimpik. Artinya dia berprestasi di olahraga waktu Olimpiade untuk disabilitas ini ya. Nah Liani Oktila Ratri memperoleh menjadi sebuah sejarah dari untuk pemain double badminton untuk para orang disabilitas ya, di Tokyo tahun 2020. Dan hampir saja dia mendapatkan tiga medali emas pada tiga pertandingan yang dia mainkan. Jadi dia bertanding di tiga pertandingan dan hampir saja dia memperoleh tiga medali emas di tiga pertandingan tersebut. Dia berumur 20 tahun ketika dia mengalami kecelakaan sepeda motor. Kaki kirinya berakhir 7 cm lebih pendek dari kaki kanannya. Jadi the other ini mengacu kepada kaki kanannya. Nah, dan berhenti bermain permainan yang dia cintai. Apa permainan yang dicintai yaitu badminton. Nah, sebagai pemain badminton yang menginspirasi sebelum hari itu, Jadi sebelum hari kejadian dia, dia sebelum menjadi hero ya, memenangi tiga pertandingan itu. Ratri Oktila berpikir karirnya sudah habis. Tetapi didukung ya, didukung atau disemangati ya, didorong oleh keluarganya dan terinspirasi dengan menonton para pemain olimpiade yang disabilitas yang lainnya. Sehingga dia bermain kembali. Jadi dia mengambil raketnya kembali dan dia mengangkat raketnya kembali dan bermain kembali. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.